Halo, hari ini Alhamdulillah para saksi yang membuat pernyataan Parhat Abbas tak terima penyidikan atas EG Hotman Paris dihentikan Ini kata Parhat Abbas Pengacara Parhat Abbas belum menyerah meski laporannya soal konten asusila yang diduga diposting di akun Instagram Hotman Paris telah dihentikan Parhat masih akan mencari bukti-bukti untuk membuka kembali kasus di kemudian hari Prinsipnya perkara bisa dibuka dan dilanjutkan lagi ujar Parhat Abbas dalam keterangan pada Rabu 6 November 2019 Menurut Parhat, kasus tersebut masih tetap bisa diproses Ia pun tengah mempelajari alasan dan dasar penyidik dalam menghentikan kasus yang dia laporkan itu Sebenarnya ini tugas penyidikan Persoalannya kan simple, postingan video asusila yang diduga membuat laporan kehilangan HP yang kita laporkan adalah akun EG Jelas Parhat Parhat keberatan atas langkah polisi yang menghentikan penyelidikan atas laporan itu Ia meminta penyidik melakukan gelar perkara secara terbuka Kita tetap mengajukan keberatan dan minta kasus tersebut harus tuntas Terutama ahli digital forensik yang independen dan gelar terbuka kasus tersebut tuturnya Parhat menegaskan Masih akan terus mencari cara untuk memperkarakan postingan tersebut Ia akan mencari bukti-bukti lain yang lebih sempurna Masih ada upaya lain untuk membuktikan kebenaran dengan cara-cara yang lebih sempurna Imbuh dia Lebih lanjut Parhat mengatakan bahwa pihaknya melaporkan berdasarkan surat kuasa Ia pun meminta penyidik tidak mengabaikan begitu saja Saksi dan juga bukti yang telah disodorkan olehnya ke penyidik Yang kita laporkan adalah berdasarkan surat kuasa menjalankan profesi dan berdasarkan fakta Dan sesuai bukti selama sesuai aturan dan untuk penegarkan hukum Saksi-saksi dan bukti-bukti jangan diabaikan begitu saja tandasnya Penyidik subdit siberkrim Di tes krimsus Polda Metro Jaya menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan Terkait laporan Parhat Abbas terhadap Hotman Paris Subdit 4 Tipit siber Pada Kamis 31 Oktober 2019 menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan Atas lapor Parhat Abbas terkait dungan tindak pidana Menyebarkan video yang bermuatan asusila melalui media elektronik Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kumpas Argo Yono Rabu 6 November 2019 Polisi beralasan kasus itu dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana Dalam postingan yang dicapture oleh pelapor tersebut Pertimbangan hukum dikeluarkan SP2 LED Dengan alasan belum ditemukan peristiwa pidananya Jelas Argo Yono